PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun Seorang anak manusia yang dapat terganti wajah dan wujud Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa Yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan Bagi umat manusia Bahaya kita dengan bahaya Tepat diangkat tepat ini Tunggu kak Wira Aku mau menutup warung dulu Jangan pikirkan warungmu Pikirkan nyawamu Penjauh Tunggu kak gila penjauh Takut di tengah la panas Tunggu kak gila di mana Tunggu kak gila di mana Tunggu kak gila di dalam takut Tunggu kak gila di mana 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 Selamat menikmati. Anil Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Itulah episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Bukit Perinduan? Apakah Nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya? Iya, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu? Susulah dia. Sebelum kau kehilangan cicat. Iya, Nek. Terima kasih. Kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Ah, Nek. Ah? Kemana perempuan tua itu? Nek, Yung. Itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Ah, Ndi. Halo, pengantin baru. Apa kabar, Nek? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak tua. Tapi kondisinya masih tetap segar. Gailah terus. Sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yung? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru. Baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Efeng di Murug. Batara sudah berada kembali di Nubuk Mentirin. Setelah satu bulan berada di tempat Kimujur, di puncak Gunung Raya. Bersambung Raya Bersambung Raya. Alah, memang iya. Satu bulan kan kamu di rumah pulang dari, ya kan? Siapa bilang Tempong? Ah, sayang bilang. Saya dari rumah family. Jadi, baru pulang dari rumah family, ya? Iya. Kalau baru pulang dari rumah family, jangan pulang dari saja yang dilihat. Tuh, kesana, kesana. Kemana? Tuh, ke rumah. Gandini? Buat apa kesana? Ya, buat menemui Gandini. Karena dia menunggumu. Ah, ada-ada sahaja kamu. Eh, betul Batara. Siapa yang tidak akan menunggu-nunggu pemuda yang gagah seperti Batara? Ah, hidung mancung, kulit putih bersih, rambut ikal, wah, tubuhmu tinggi dan tegap. Andai kata saya segagak kamu, maka pasti saya yang ditunggu-tunggu seisi desa. Kalau saya tidak pulang-pulang. Wah, sedikit tunggu-tunggu. Kamu gagah juga. Hidung mancung, kulit putih, badan, konteta, perut bunci sekali. Wah, kan tidak mungkin ditunggu orang. Eh, Batara. Kamu memang ditunggu Gandini. Saya tidak bohong. Sudahlah. Mana mungkin saya berteman dengan gadis seperti itu, Tempong. Orang tuanya saja kaya raya. Sedangkan saya tidak punya orang tua. Saya hanya tinggal bersama kakek dan nenek dalam hidup yang sederhana. Nah, ini kesempatan. Menjual ketampanan untuk bisa hidup di rumah orang kaya. Nah, sudah lah. Tidak usah bermimpi. Nah, kalau dibandingkan Wulandari, tentukan Dini tidak ada apa-apanya. Wulandari jauh lebih cantik, kan? Dan yang bikin orang terkesima pada Wulandari. Taylala di bibirnya. Kamu ada-ada saja, Tempong. Tapi ini betul, Batara. Kamu ditunggu Gandini. Kamu datang ke rumahnya sekarang saja. Bagaimana, Tempong? Sudah kamu bilang pada Batara? Sudah. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, besok siang kamu harus menunggunya di pertigaan jalan desa. Dia bilang begitu, Tempong? Iya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke rumahnya. Baik. Saya akan tunggu dia besok di sana. Jem Tuti. Jem Tuti. Jem Tuti. Jem Tuti. Jem Tuti. Jem Tuti kenapa, Buparto? Ada apa sih, Buparto? Ceritain dong? Iya, Jem Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi jangkut-jangkut di terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya, padahal dulu sering meluk. Terlambat bulan lah, sering mules lah. Pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tower setnya. Loh, memangnya Jem Mati tahu. Uang yang ngasih tower setnya saya kok. Apa sih? Mempas Kapsul. Mempas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haib tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Mempas Kapsul dapat melangsungkan dan memperindah tubuh Anda. Mempas Kapsul. Produksi PT Sinar FM di Murni. Kamu ditunggukan ini siang ini di pertiga ancaraan. Buat apa? Penting katanya. Tidak usah. Saya tidak pernah merasa penting bertemu dengan dia. Tapi ini penting, penting. Aneh kamu, Tembong. Saya kan tidak begitu kenal dengan dia. Kok tiba-tiba harus menemuinya? Aduh, tolonglah, Pak Tara. Kalau tidak, saya akan malu. Malu? Iya. Karena saya yang menjanjikan pada dia. Bahwa kamu akan menemuinya. Aduh, Tembong. Buat apa kamu berjanji begitu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin ngobrol saja sama Kandimi. Nah, agar ngobrol itu bisa lama. Saya menjanjikan macam-macam pada dia. Termasuk menjanjikan bertemu dengan kamu. Jadi kamu menjual saya, Tembong. Tapi kamu mau kan? Mau kan menolong saya? Baiklah. Untuk sekali ini saja. Kamu memang sahabat yang sejati, Pak Tara. Sahabat yang istimewa. Sudah capek aku berdiri di sini. Baru dia datang. Sudah lama menunggu saya? Iya, sudah. Maaf, saya ada perlu sehingga terlambat. Tidak apa-apa. Yang penting kan, Kang Batara datang. Iya. Kang Batara ada perlu dengan saya? Aku harus bilang apa? Aku tidak punya urusan dengan gadis ini. Ini kerja setelah, Pak. Bilanglah. Saya siap untuk mendengarkan. Aduh, harus bilang apa ya? Saya hanya mau bilang bahwa saya hanya ingin bilang bahwa saya akan meninggalkan desa ini. Jadi inilah pertemuan kita yang terakhir. Oh, jadi Kang Batara akan pergi jauh? Iya, maaf. Saya permisi dulu. Salah. Dia ingin bertemu dengan aku, hanya mau bilang itu. Oh, kau kecewa, Ghandi. Eh, seperti ada yang bicara padaku. Iya, seperti suara orang tua bicara padaku. Tidak ada siapa-siapa di sekelilingku. Jangan kawatir, nak. Siapa, Nenek? Tidak ada siapa-siapa. Eh, kisah perang. Kok hari ini lesu betul kelihatannya? Apakah kisah perang menerita rugi, ya? Ya, begitulah. Tidak seperti kamu, Buca. Penginapanmu tetap ramai. Rumah makanmu tetap laku. Kamu tidak memikirkan apa-apa lagi. Ya, kalau berdagang memang begitu, Ki. Kadang-kadang kita untung. Kadang-kadang kita rugi. Ya, saya pun tidak selalu untung, Ki. Kadang-kadang ada yang menginap tidak bayar. Bahkan dia menginap sampai seminggu lamanya, Ki. Ya, kalau rugi harta bagiku tidak apa-apa, Buca. Tapi ini rugi perasaan. Oh, kalau begitu mudah, Ki. Cari hiburan saja. Misalnya datang ke rumah gadis yang disabran taksir itu. Siapa, Ki namanya? Pulandar. Nah, pulandari. Bagaimana kata gadis itu, Ki? Jihat, Ki. Sudah masuk dalam perang, Kak? Aku begini ini. Karena persoalannya rugi. Aku rugi, Buca. Oh, soal dia, Ki. Gagal aku. Gagal aku mendekatinya. Karena gadis itu tidak memandang sebelah mata kepada aku. Jadi, Ki? Entahlah, Buca. Aku belum tahu apa yang seharusnya aku berbuat. Wah, orang seperti pisah perang ini sebenarnya apa saja yang dikehendaki pasti dapat. Dan gadis itu tentu akan pisah perang dapatkan. Walau mungkin secara perlahan-lahan, Ki. Ya, ya, ya. Aku harus perlahan-lahan membucuk gadis itu. Tidak bisa tergesa-gesa, Buca. Ki, silakan minum. Sejak tadi pisah perang tidak menyentuh minuman itu. Ayo, Ki. Ya, ya. Sebentar lagi aku minum. Wah, Buca. Ada apa, Ki? Dari mana nenek itu masuk? Tiba-tiba saja dia sudah duduk di pojok itu. Mana itu? Mana? Aku tidak melihat dia masih. Padahal aku duduk menghadap ke pintu sejak tadi. Wah, tidak ada siapa-siapa. Itu nenek yang memandang kemari. Itu mungkin karena kisah perang kecapean. Sehingga kisah perang melihat yang tidak-tidak. Eh, betul. Aku tidak bohong. Bah, kemana dia? Kok hilang? Apakah betul laki kecapean? Sehingga melihat yang bukan-bukan. Tolong, Pak. Ambilkan kalen jemitan, Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh, Aduh, Aduh. Eh, kenapa, Pak? Kenapa? Tangan kuku. Aduh, umbongku juga lebih minum, Bu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kau malah ditinggal, Bu. Nah, Pak. Minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema. Obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal rinu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, kunggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya, sudah, Pak. Ibu memang hebat. Ya, hebat bukan ibu, Pak. Tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar SMB Murni. Gandu ini. Nah, suara itu terdengar lagi. Suara itu terdengar jelas di dalam kamarku ini. Oh, apa yang jatuh ini? Nah, setang ke bunga kemboja. Kamu ini sudah layu. Terimalah sebagai tanda perkenalan kita. Sebagai tanda perkenalan. Nana ada di mana? Nah, ada di mana? Tapi kenapa bunga ini ada di sini? Anda perkenalan. Takuku ditilpnya. Orang tuamu sudah tidur, Maghita? Sudah. Kemana kita malam ini? Saya datang untuk pamit. Pamit? Mau kemana? Mau ke rumah family besok pagi. Oh. Lama? Ya. Mungkin lama. Jadi tidak kemana-mana kita malam ini? Tidak. Bagaimana kalau kita ke rumah tembon? Buat apa? Main. Besok pagi baru kita pulang. Ayo. Kalau kau mau ke sana, ya terserah. Saya mau pulang. Kalau begitu, sama-sama kita keluar. Malam terasa sedap gelap. Kedua pemuda itu berjalan keluar rumah. Mereka berjalan menembus kegelapan malam. Namun mereka tampak sudah biasa. Sehingga bagai berjalan di siang hari saja. Tanpa tersandung sedikitpun. Maghita berjalan di depan Batara. Sambil berjalan, mereka ngobrol apa saja. Namun tiba-tiba langkah kaki mandi terhenti. Dia melihat cahaya obor berada di depannya. Batara. Kau lihat cahaya obor di depan itu? Iya. Kenapa? Perempuan. Yang memegang obor itu perempuan. Sudah. Kita terus jalan saja. Dia seperti menunggu kita. Bukan iya. Nah, perempuan itu masih muda. Siapa tahu saya dapat jodoh malam ini Batara. Nah, itu si Andi pengantin baru kan? Kok udah loyok begitu ya? Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyok begini nih? Jadi orang kayak Narno dong. Biar udah punya anak tua. Tapi kondisinya masih tetap segar. Janganlah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu Wan. Tapi gimana caranya yuk? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat ala dina. Ala dina. Kapsul obat kuat ala dina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala dina menyembuhkan sakit tinggang, kurang darah, hulkas capek, dan susah tidur. Ala dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala dina produksi PT Sinar FM di Murni. Batara dan Mandika berjalan perlahan-lahan menuju cahaya obor. Sedang pemilik obor itu tampaknya memang berhubis seperti namanggu mereka. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Terima kasih telah menonton! Demikilah tadi serial sendiwara radio Miss Eri Ma'rompa episode kedua. Janji di Bukit Perindua dipersembahkan oleh PT Puri Bariwara 5. Bekerja sama dengan PT Sinar FM di Murni. Provisi tabel obat kuat ala dina. Obat terlambat bulan Nempas Kapsul. Serta tabel obat kuat dan pegalingi Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.